Ratusan warga menyerbu operasi pasar yang diadakan pemerintah kota Yogyakarta di kantor kemantren Danur Jan Kamisiang. Operasi pasar ini diadakan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Operasi pasar digelar di 14 kemantren atau kecamatan di wilayah kota Yogyakarta mulai tanggal 9 hingga 17 Maret 2023. Beberapa komoditasi antaranya ada beras, ada minyak, ada gula, ada terigu, ada telur juga. Karena itu merupakan kebutuhan pokok yang biasanya naik menjelang hari besar nasional. Sebanyak 4 ton beras dialokasikan untuk masing-masing kemantren. Pemerintah kota Yogyakarta siap bekerja sama dengan bulog DIY untuk menambah alokasi beras jika ternyata permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Selain itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga menjamin jika semua harga bahan pokok dijual dengan sesuai harga eceran tertinggi. Di antaranya beras medium 5 kg dijual Rp45.000, beras premium 5 kg Rp58.000, telur 1 kg Rp26.000, minyak goreng kemasan minyak kita Rp14.000, dan daging ayam kampung beku Rp50.000. Operasi pasar pun diserbu warga yang bisa membeli hanya dengan menunjukkan KTP setempat saja. Pemerintah kota Yogyakarta menargetkan operasi pasar ini dapat mengimbangi potensi naiknya permintaan bahan makanan pokok yang berimbas pada kenaikan harga dua minggu jelang datangnya bulan suci Ramadan. Wahyu Jiniawan, Daerah Istimewa Yogyakarta.